Assalamualaikum, halo semuanya Hari ini aku akan berbagi resep ide jualan yang ekonomis Pastinya laris manis Kalau teman-teman semua pengen tau gimana cara buatnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai akhir Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih, selamat menonton Intro Untuk bahan-bahannya kita perlu 500 gram nasi putih dingin 6 buah baso sapi 3 batang sosi sapi 1 batang wortel 5 batang buncis 2 butir telur ayam 5 buah cabai rawit 5 siung bohong putih 5 siung bohong merah 5 buah cabai keriting merah 2 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam Langkah pertama Baso dan sosis Potong kecil-kecil Kemudian 1 batang wortel Potong menjadi beberapa bagian Lalu potong lagi Menjadi kotak-kotak kecil Buncisnya juga sama Potong kecil-kecil Untuk bumbunya Iris tipis Bawang merah dan bawang putih Setelah diiris tipis Kemudian kita cincang halus Seperti ini 5 buah cabai keriting merah Dan 5 buah cabai rawit merah Iris tipis Semua bahan irisannya Siap untuk dimasak Siapkan wajan Lalu panaskan minyak goreng Kalau minyaknya udah panas Masukkan sosis dan baso Yang sudah dipotong-potong Masak sosis dan baso hingga matang Menggorengnya cukup sampai kemerahan Seperti ini Jangan terlalu lama Sosis dan basonya bisa diangkat Lalu tiriskan Panaskan wajan kembali Masukkan bawang putih dan bawang merah Yang sudah dicincang halus Tumis sampai bawang tercium harum Setelah bawang tercium harum Masukkan potongan cabai keriting Dan cabai rawit merah Masak kembali Sampai cabainya sedikit layu Seperti ini udah cukup Cabainya sudah layu Selanjutnya Masukkan 2 butir telur Yang sudah dikocok lepas Masak telur Sambil terus diaduk Sampai jadi telur orak-arik Lalu masukkan potongan wortel dan buncis Masak kembali Sampai wortel dan buncis mateng Kalau wortel dan buncis udah empuk Udah cukup ya Tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis Aduk semua bumbu sampai tercampur rata Kalau bumbu sudah tercampur rata Masukkan 500 gram nasi putih Kondisi nasinya harus dalam keadaan dingin ya Aduk semuanya sampai tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa Kalau dirasa udah cukup Nasi gorengnya boleh diangkat Lalu kita tunggu hingga dingin Sebelum dikemas Selanjutnya Panaskan fry pan Olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Kalau fry pannya udah panas Masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok lepas Masukkan setengahnya dulu Kemudian ratakan dengan cara digoyangkan pannya Untuk bagian yang bolong seperti ini bisa ditambah Tambahkan lagi adonan telurnya Nah kalau permukaannya sudah cukup kering Kita balikan Pelan-pelan supaya nggak sobek Panggang sebentar aja Ini udah cukup mateng telurnya Sekarang kita gulung Cara menggulungnya seperti ini Gunakan 2 spatula Di bagian ujungnya Sisakan sedikit Lalu tambahkan lagi Sisa adonan telurnya Ratakan Kalau udah cukup mateng Gulung Di gulungan terakhir Kita panggang sebentar Kalau udah telurnya bisa diangkat Setelah dingin Potong tipis telur Ini hanya untuk hiasan bagian atas nasi goreng Jadi aku potong tipis Siapkan plastik OPP Ukuran 15 cm Di bagian sisi kiri Ini sudah aku sobek Menggunakan pisau Yang pertama kita masukkan Telur suwir Kira-kira 2 sendok makan aja Agak ditekan ya Supaya bagian ujungnya padat Lalu masukkan potongan sosis dan baso 2 sendok makan Supaya hasilnya cantik Tambahkan daun seledri di pinggirannya Lalu potongan cabai Sekarang masukkan nasi goreng Tambahkan secukupnya aja Bisa disesuaikan dengan harga jual ya Lalu padatkan Gunakan bantuan cangkir atau gelas Untuk membantu melipatnya Lipat plastik mengikuti arah nasi Harus nge-press Supaya hasilnya cantik Untuk mengunci plastiknya Gunakan solatip seperti ini Nah ini dia hasilnya Cantik banget Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati